Walau tak mudah menjalankan bisnis restoran di Amerika Serikat, pasangan Linda dan Wawantan di Baltimore, Maryland berhasil mempertahankan restoran Chio Sushi selama lebih dari 20 tahun. Restoran ini mampu bertahan bahkan melewati masa pandemi. Kiatnya mengedepankan kualitas dan memberikan pelayanan yang terbaik. Berikut laporan selengkapnya dari tim VOE. Inilah pasangan Linda dan Wawantan, diaspora Indonesia, pemilik Chio Sushi. Restoran sushi yang sudah selama 15 tahun terakhir menjadi favorit Wayne Yaffe, warga Amerika di Baltimore, Maryland. Kami menemukan tentang Chio Sushi melalui kakakku 15 tahun lalu. Dia mengatakan tentang Nate Roll, jadi aku mencoba Nate Roll 15 tahun lalu, dan aku datang kembali sejak dari sini. Dan malahnya dia meninggalkan tiba-tiba beberapa hari lalu, jadi kami menghormati kehidupan dia dengan datang ke Chio Sushi hari ini. Nate Roll, sushi favorit Wayne, diantaranya berisikan daging kepiting dari Indonesia. Tapi sebagai saya, owner Indonesia, ya kan, saya kan orang Indonesia juga ya, cinta Indonesia, saya juga sering untuk memperkenalkan ke mereka. Walau mengelola restoran sushi, namun memperkenalkan Indonesia tak pernah dilupakan pasangan yang sudah menjalani bisnis ini selama 23 tahun. Dan Indonesian crab meat. Wah, ini dia lebih baik. Ya, kami sangat bangga menerima Indonesian crab meat. Mereka memilih restoran sushi karena Wawantan punya pengalaman bekerja di restoran Jepang. Dan Linda menyukai sushi yang tidak menimbulkan masalah dengan kesehatan pencernaannya. Nah, dari situ saya kebiasaan, saya sampai jadi tahu kualitas, jadi jenisnya, sampai nasinya, sampai apa gitu. Terus, dan kebetulan ketemulah suami saya, dia punya pengalaman yang pernah kerja di Japanese sushi restaurant. Mereka membeli Chio Sushi yang berlokasi di daerah bersejarah Mount Washington dari pemilik sebelumnya. Serta mengembangkannya dengan mengutamakan kualitas dan layanan. Setelah kualitas, harus bisa menjaga hubungan baik, how to engage with customer, dengan klien. Nah, kalau kita kan harus tahu ya, jadi kalau klien itu sukanya apa. Jadi kalau mereka datang ke restoran kita, kayak mereka tuh datang ke rumah mereka sendiri. Oh, I feel home. Sehingga tantangan terbesar dalam menjalankan restoran ini adalah mencari karyawan yang tak hanya dapat melakukan pekerjaan dengan baik, tapi juga melayani pelanggan dengan tulus. Dengan kualitas dan layanan prima, pelanggan pun tak pernah mempermasalahkan harga. Seperti dikatakan Joe Seidel yang sudah 20 tahun datang ke Chio Sushi. Selain restoran Chio Sushi, Linda dan Wawan juga punya bisnis memasuk sushi ke sekolah-sekolah swasta dan supermarket di Baltimore. Dari Baltimore, Maryland, Ariadne Budianto, Rio Tuasikal, Nia Iman Santoso, VOA.